Ya ilahi wa maliki, enta ta'alam kaifa halihi, wa bima qad hallaqan Sayyidina Abu Dara ini kan radiyallahu ta'ala anuh seorang sahabat yang paling banyak menghapalkan dan meriwayatkan hadith Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sahbihi wa salam Nah, masih banyak riwayat tentang Sayyidina Abu Dara Di antara yang disebutkan disini, disebutkan disini Di antara kemuliaan atau keutamaan-keutamaan Sayyidina Abu Dara radiyallahu ta'ala anuh adalah Setiap hari, ya setiap hari, kalau dikatakan setiap hari itu berarti 24 Bertobat jam pagi, siang, sore, malam Beliau itu istighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 12.000 kali Astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih Bisa, cuma kira-kira biar mau caranya bagaimana Ini caranya dengan mendengar Abu Hurairah saja yang sudah dapat jaminan masuk surga ya Sahabat-sahabat ini dekat dengan Rasulullah SAW Satu hari masih istighfar dan bertobat sebanyak 12.000 kali Disini menjadi satu dalil Kadang ada orang-orang bilang Jangan ngarang-ngarang bikir, jumlah bikir, jangan dikarang-karang Udah Rasulullah itu ngajari istighfar 70 kali, 100 kali, yaudah Jangan istighfar ribuan Siapa? Itu tuntunannya dari mana? Ini modal orang aneh Paham ya? Rasulullah itu kalau ngajari 70, 100 Ini maksudnya batas nur Normal Batas normal seperti itu Kalau kita ini kan orang-orang yang gak normal Maksudnya gak normal bagaimana? KKN doso Dosanya terlampau banyak Karena dosanya terlampau banyak, ya istighfarnya harus super banyak Nah super banyak itu berapa? Sahabat saja yang dosanya gak banyak Itu satu hari 12.000 kali Nah kalau kita kira-kira yang 24 jam, 1 jam 2 dosa berapa banyak? Contoh Kalau ada orang gak pake jilbab Keluar gak pake jilbab Wanita keluar gak pake jilbab Satu jam dia keluar gak pake jilbab Itu dosanya berapa? Ya dosanya satu jam Tiap detik Tiap detik sama muka arah Dia berdosa Bayangkan kemudian kalau dosanya itu tidak diistighfar juga Tiap detik Kira-kira klop gak? Nah klop kan? Misalnya ibu-ibu duduk Bapak-bapak duduk Bapak sama ibu duduk Kalau dulu tuh ngerasani miliknya ibu-ibu ya pak ya Sekarang bapak sama ibu kompak ikut ngerasani Duduk ngerasani Ya gunjing orang lain Kalau gunjingnya 2 jam Kira-kira istighfarnya berapa jam Ini bedanya kita dengan para sahabat Kalau para sahabat itu mereka Berupaya untuk memperbanyak istighfar Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan Dalam sebuah hadir Tuba sungguh beruntung Seseorang yang wajah Dabi Sohi Fatih Istighfar Yang kelak di kitab catatan amalnya Dia menemukan istighfar itu banyak sekali Kenapa kok beruntung? Ya jelas Stok Baiklin banyak Noda itu kan butuh Pembersih Nah kalau misalnya nodanya banyak Pembersihnya sedikit Kira-kira bisa bersihkan tak? Nah cukup kan? Nah kita punya stok pembersih banyak Begitu nanti dibuka rapot Ternyata merahnya banyak Jangan khawatir Bisa dihapus Bisa dihapus Kenapa? Penghapusnya sangat Banyak Nah masalahnya Kira-kira istighfar kita ini Sama merahnya banyak mana? Lalu nanti menghapusnya pakai apa? Penghapusnya pakai apa? Makanya Yuk kita berbanyak istighfar Nah manfaatnya istighfar apa? Istighfar ini manfaatnya Sudah gak bisa dihitung Kalau manfaat akhirat Sudah jelas Penyebab Mendapatkan ampunan Kalau udah dapat ampunan Itu kira-kira tempatnya dimana? Sur Surga Diampuni Surga Berarti manfaat istighfar Yang paling kecil apa? Untuk akhirat Paling kecil diampuni Duh Dosanya Itu yang paling kecil Dosa-dosanya diampuni Nah terus keuntungan duniawinya apa? Sebelum bahas keuntungan duniawi Yuk kita bahas dulu Allahnya Setuju? Ya Coba begini Panjeningan sedoyo Yakin sama Allah gak? Betul Bener Saya kalau nanya gini Apa namanya? Betul Yakin Ini coba Nanti bingungkan lagi ya Allah tadi kita baca Ya Ghani Ya Mughni Betul kan? Duhai yang maha Kaya Duhai yang maha Mengayakan Udah yakin belum Sama Allah Yang maha kaya Dan maha mengayakan Yakin Betul Ya coba Yakin sama percaya Itu beda loh Yakin sama percaya Itu beda Yakin Allah maha kaya Allah maha mengayakan Yakin Bu Yakin gak bu? Yakin Sekarang coba kita tes Keyakinan kita ya Yuk kita tes Keyakinan Kita Allah menyatakan Yang banyak istighfar Nanti diberi rezeki yang banyak Yakin gak sama ini? Saya mau nanya Panjeningan banyak pergi ke pasar Untuk cari duit Atau banyak megang tasbih istighfaran? Ada tidak? Ada tidak Ayat Al-Quran yang mengatakan Pergilah ke pasar Kamu dapat duit Ada enggak? Ada kan? Hadis Nabi Pergilah ke pasar Kamu dapat duit Ada enggak? Tidak ada kan? Tapi kalau Kamu banyak istighfar Nanti dikasih harta Yang melimpah ruang Ada enggak? Ada Yakin? Yakin? Mana yang lebih sering Pergi ke pasar Cari duit Buka toko cari duit Kerja cari duit Atau Fokus mintaan Pun dijamin Dapat duit Mana yang kita detengi? Bu Ini Di Al-Quran Saya bukakan Ayatnya Biar semua nanti Jadi semakin Mantep Tentang Nabi Nuh Al-Quran Ya Di surat Nuh Nabi Nuh itu berkata Ya Saya nama-nama surat itu Apa namanya Urutan yang enggak apal Fakultu stagsiru Rabbakum Innahu kana ghafara Yursilis sama'a Alaikum Midrara Wayumditkum bi'amwalim Wabanin Wayaj'allakum jannatin Wayaj'allakum Anharo Ini wahyu Allah Ta'ala Disampaikan oleh Allah Ya Menceritakan bagaimana Dahulu Nabi Nuh Al-Lahi Salam Kepada umatnya Umat Nabi Nuh itu Pernah mengalami Paceklik Kalau udah dibilang Umatnya Nabi Nuh Mengalami paceklik Berarti itu Pacekliknya luar Biasa Kita tahu Di Indonesia ini Kalau udah gak dapet air Kira-kira Gak dapet airnya itu Biasa atau luar biasa Dimana perati Yang susah air Mana perati Hah Dinunggi dulu Hah Barang Gubito Ya pokoknya itu lah Sekitar itu ya Itu cari air susah Susah Kalau mau Ngebur berapa Berapa meter Kira-kira Hah 75 meter Susah Pokoknya cari air itu Susah Bayangkan udah cari air susah Kemudian Paceklik Panas 7 tahun misalnya begitu Gak ada hujan Kira-kira bagaimana Susah kan Susah Nah ketika kaumnya Dalam kondisi seperti itu Ketika kaumnya Dalam kondisi yang seperti itu Dikatakan oleh Nabi Nuh Fakultu Maka aku Nuh Berkata Ya Nyantai ya Sambil diminum Yang udah dapet minuman Yang belum sambil membayangkan Ya Sambil saya cari Bismillahirrahmanirrahim Surat yang ke 71 Ya Surat Itu surat yang ke 71 Surat 71 Halaman 500 Sekian Surat 71 Ya Ayat yang keberapa Ayat yang keberapa Dikatakan disini Surat Nuh Surat 71 Silahkan dicatat Yang mau mencatat Itu jelas Janji dari Dari Allah Ta'ala Surat yang Ayat yang ke 10 Ya Nuh Surat 71 Ayat 10 Sampai 12 Sampai 12 10 Sampai 12 Aku berkata Kata Nabi Nuh ya Kepada kaumnya Hendaknya kalian Minta ampun Istighfar Kepada Allah Tuhan Kalian Maka Allah akan Mengirim Sungguhnya Allah maha Hasilnya apa Kalau kita Mau minta ampun Sama Allah Dikatakan disini Yang pertama Coba lihat Masalah nomor 1 Tidak dapat air Langsung diselesaikan Problemnya Allah akan Kirimkan Hujan lebat Dari langit Para Al-Tafsir Mengatakan Diantaranya Hujan lebat Dari langit Maksudnya Sumber rejeki Yang tidak akan Pernah putus Diantaranya itu Sumber rejeki Yang tidak akan Pernah putus Tetap Kalau tidak ada air Kan semua mati Punya bensin Banyak Tapi tidak ada air Pilih mana Mau minum bensin Punya Punya uang 10 triliun Di Padang Sahara Tidak ada air Pilih mana Satu botol Minuman atau Emas 70 kg Di Padang Sahara Panjirnya Misalnya Ditawari Pak Mau air Ini ya Masnya 70 kg Air Kalau tidak Tidak saya kasih Beren tidak Beli air ini Dengan emas 70 kg Apabila gini Dan aku mati Rapopo Tidak mati Tidak apa-apa Yang penting Punya emas 70 kg Yang normal Yang waras 70 kg Itu dijual Untuk beli air Atau Pilih mati Bahwa emasnya Tidak dapat air Pilih A Air Berarti air sama emas Mahal mana Mahal A Air Terbukti Coba Ini ada ibu-ibu Pakai emas-emasan Gelang Emas Anting Emas Kalor Emas Baju dari Emas Semua serba Emas Tapi dehidrasi Karena pas musim panas Tiba-tiba Suhu Udara itu Sangat tinggi Sehingga Cairan yang di tubuhnya Menguap Kira-kira Pindah alam Atau tidak Itu pernah Di Perancis Pernah seperti itu Sekian Ribu orang Meninggal Bersama Mendadak Bukan karena Apa-apa Gara-gara Keluar Tiba-tiba Panas Matahari Sangat tinggi Sehingga Gehidrasi Seketika Menguap Karena panasnya Luar Luar biasa Kemudian Meninggal Bukan karena Apa-apa Air di tubuhnya Habis Kekurangan air Jadi air ini Penting atau tidak Penting Penting Sama Allah Sa'ala Nomor satu Dijanjikan Diberi air Orang yang Rujan istighfar Maksudnya apa Sesuatu yang Paling penting Dalam hidupnya Itu akan Dijamin Tidak mungkin Kekurangan Itu nomor satu Setelah itu Yang nomor dua Allah akan Memberi kalian Ya Yang air 12 Harta Dan anak-anak Keturunan Yang banyak Ini perlu Dicermati Harta Banyak Anak keturunan Banyak Mana dulu nih Banyak anak Atau banyak duit Al-Quran Ini Allah Kalau Kalau mewahnyukan Sesuatu itu Sudah pas Dikasih duit Banyak dulu Baru anak yang Banyak Kalau orang zaman sekarang Anak banyak dulu Tidak punya Duit Akhirnya Umut Pusing Khosru khatimah Mau gak begitu Anak banyak Anak banyak Rezekinya Buka sendiri Buka sendiri Surat Surat Noah 10-12 Maksudnya begini Jaminan dari Allah Orang yang rajin Istighfar Hartanya banyak Keturunannya banyak Makanya Kalau sekarang Banyak orang bingung Kok belum dapat keturunan Perbanyak Istighfar Kok orang bingung Gak bisa bayar hutang Perbanyak Istighfar Orang bingung Ada masalah Macem-macem Perbanyak Istighfar Jelas Janji dari Allah Cuman sayangnya Lebih suka Memperbanyak Yang lain Istighfarnya Tidak diperbanyak Semalam saya Teramah di Separa Saya ngomong begini Sama hadirin Hadirin Ya Yakin semua Allah Yakin Siapa disini Yang mau beli mobil Harga 800 juta Angkat tangan Gak ada yang berani Nyoto semua Wah Botong gadar Tuh Gak punya ini Wah Tapan bisanya Wah 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 Ya 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 kan Mesti mikirnya kan kesitu ya Rata-rata mikirnya Tidak punya uang Saya bilang Saya gak nanya punya uang Atau gak punya uang Saya nanya Siapa yang pengen beli mobil Harga 800 juta Angkat tangan Siapa yang pengen punya Kenapa kok tidak berani Angkat tangan Jawabannya Karena tidak mungkin Sebab pekerjaan saya Tidak mendukung Saya ngomong Kalau begitu Anda menyekutukan Allah Tanpa disadari Karena menganggap Yang bisa ngasih rezeki Adalah pekerjaannya Monggo mumet Eh jelas Makanya begitu Wah Kerjaannya tadinya bagus Tiba-tiba kerjaannya Kolab Stres Ya kan Tadi dia punya kerjaan Tiba-tiba nganggur Stres Kenapa Kalau seperti itu Karena selama ini Bergantung income-nya Dari pekerjaan Pekerjaannya Jangan sekali-kali bergantung Pada apapun Bergantung kepada Allah Allah maha kaya Allah maha Mengayakan Yakin kerja dengan semangat Allah maha kaya Allah maha mengayakan Apapun pekerjaan saya Asal saya semangat Dan bergantung kepada Allah Tidak ada yang mustahil Kerja Tapi bergantungnya kepada Kepada Allah Tidak ada yang mustahil Itu nanti Bisa sukses Suksesnya enak Waktu sholat Tidak bingung kerjaan Tetap sholat Waktu zikir Tidak bingung kerjaan Tetap di zikir Sambil kerja Tetap di zikir Makanya banyak Riwayat orang sholat Mereka itu Kalau jaga toko Katam tohan Di toko-nya Satu hari Bisa sampai lima kali Jaga toko itu Satu hari Bisa sampai lima Lima kali Kita ini jaga toko Muter kentas Sekali puteran aja enggak Muter Cuman muter saja Apalagi fikir ya Muter Ini aja enggak Satu kali puteran enggak Jaga toko Loh bagaimana Mau barokah Bagaimana mau barokah Kalau mau barokah Mau apa Ya nyantai Jaga toko Subhanallah Subhanallah Jangan sampai lepas Dari dikir Tata spi Tahmin istighfar Dan lain Sebagainya Itu yang akan Mendatakan rezeki Yang barokah Dari dikir